Nikolo de Conti adalah orang Eropa pertama yang membuat catatan tentang Maluku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini catatan KJB akan membahas sedikit tentang Nikolo de Conti Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya Buat pesudara dorang yang belum subscribe Agar Katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku Terima kasih telah menonton! Kepulauan Maluku Kepulauan Maluku sebagai pusat perdagangan internasional Dengan hasil utama rempah-rempahnya Telah menjadi incara negara-negara Eropa Adalah Nikolo de Conti, saudagar kaya dan musafir asal Fenisia Yang melakukan perjalanan dan navigasi dari Fenisia ke India dan Asia Tenggara pada awal abad 15 Masehi De Conti berangkat dari Fenisia sekitar tahun 1419 Dan memantapkan dirinya di Damascus, Syria Dimana ia belajar bahasa Arab Selama 25 tahun, keakrapannya dengan bahasa dan budaya dunia Islam Memungkinkan dia untuk melakukan perjalanan ke banyak tempat di kapal milik pedagang Islam Antara tahun 1419 sampai dengan tahun 1444 Dengan kapal milik para saudagar Arab De Conti melakukan perjalanan dan navigasi Ke sejumlah zona di Asia Termasuk Nusantara Bahkan, ia pernah tinggal di Ternate Selama 25 tahun Prof. Leirisa Dalam buku Ternate sebagai bandar jalur sutra Menulis bahwa De Conti Masuk Islam di Ternate Tahun 1440 De Conti Pulalah Merupakan orang Eropa pertama Yang membuat catatan tentang Maluku Sejak itu Orang-orang Eropa Mulai mengetahui zona asal-usul Pala dan Cengke Hasil tulisan dari De Conti Telah menjadi salah satu acuan Untuk pembuatan peta dunia Tahun 1460 Peta itulah yang menurut Trafair Menjadi pendorong bagi bangsa Eropa Untuk menguasai kepulauan rempah-rempah Dari dasar peta itulah Akhirnya orang Portugis Dalam ekspedisinya Yang dipimpin oleh Francisco Serrao Tiba di Ternate Selain itu Laporan perjalanan De Conti Juga digunakan oleh Antonio Pigavetta Yang mengikuti perjalanan keliling dunia Dari ekspedisi Ferdinand Magelhan Alfred Russel Wallace Juga menyebutkan De Conti Dalam bukunya Dimalai Arsi Pelago De Conti Kembali ke Fenisia Pada tahun 1444 Dimana ia tetap menjadi Pedagang yang dihormati Hingga tutup usia Pada tahun 1469 Juga menyebutkan Itulah sedikit pembahasan Atau informasi Tentang Niccolo De Conti Lebih dan kurangnya Mohon maaf ya Dan semoga tayangan ini Bisa bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Damai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!